Intro Kita berbincang-bincang dengan Prof. Jonny Hermana, Rektor ITS Surabaya, ITS 10 November, berakhir tahun lalu ya Prof ya. Dan senang sekali. Selamat sore, Prof. Jonny. Selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Jonny. Terima kasih banyak, Prof. Jonny. Sore-sore kita bisa ngobrol hari ini untuk bisa transfer cerita ya, pengetahuan. Karena Prof. Jonny sudah banyak sekali pengalamannya. Kalau di Google itu banyak sekali cerita. Selamat kerangka buku ini, My Learning Journey ini, yang mungkin dipegang oleh Prof. Kan semua orang punya learning journey ya, Prof. Dan kalau di sini judulnya ini adalah Dari kehidupan merdeka, bumi hijau bersahabat, ke rumah kecil terhubung cyber. Mungkin sekarang Prof. Jonny juga merasakan perubahan yang terjadi. Tapi yang selama ini kan sudah ada preparation, Sudah acquired knowledge and skills yang dialami, Terus sudah melakukan transfer ke job, dan itu berhasil dilaksanakan gitu ya. Dan untuk memimpin ITS sampai seperti sekarang, Dan kemudian mungkin udah waktunya untuk bisa meng-inspire semuanya, Mungkin bisa menceritakan bagaimana sedikit pengalaman Prof. Jonny Ketika mendengar cerita tentang topik My Learning Journey ini. Dari sisi pengalaman Prof. Jonny mempelajari tentang kehidupan Dan sekarang perubahan kehidupan yang berubah sekarang. Silahkan Prof. Sebelumnya, sebelum bicara banyak gitu ya, Saya pertama yang mengucapkan selamat ke Prof. Riri atas tergitupunnya. Saya juga sekarang pegang ini. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa sekali, My Learning Journey gitu ya. Dan saya merasa bahwa apa yang ditulis guru ini itu, Dalam banyak hal sebetulnya, Mirip dengan apa, bukan mirip ya, Banyak hal yang sehati dengan saya gitu ya. Paling tidak ketika saya mau baca lembar pertama, Bukan itu bagian pertamanya lah, katakanlah. Itu disampaikan oleh Prof. Riri bahwa, Bahwa bekerja itu fokus dan dengan hati. Saya kira itu juga hal yang menjadi kata kunci saya. Ketika dulu saya di ITS pun, Saya mengatakan selalu kepada teman-teman Bahwa saya menggunakan pendekatan Indusif by heart gitu ya. Jadi artinya bahwa pola kita untuk menggerakkan sesuatu itu Akan lebih powerful kalau kita menggunakan hati kita sebetulnya. Karena yang kita ajak bekerja, Yang kita pimpin itu sebetulnya adalah manusia gitu ya. Sehingga semua manusia punya hati. Sehingga itu menjadi kata kunci Bagaimana kita bisa mengoptimalkan Apa yang menjadi kekuatan setiap orang Melalui hatinya gitu. Sebab kalau kita bisa mengklikkan itu dengan baik, Maka apa yang kita akan capai itu Akan jauh lebih besar daripada apa yang kita duga. Kenapa? Karena mereka secara sukarela Mau melakukan sesuatu Lebih daripada apa yang ditugaskan. Jadi itu sebetulnya yang menjadi kata kunci Mengapa saya kira dalam hal ini Prof. Riri berhasil ya Dalam mengembangkan UI Dream Matrix ini Itu saya kira salah satunya gitu ya. Jadi kalau sekarang kita mau bicara soal Sekarang kita bicara soal disruption gitu ya. Sesungguhnya Bu Riri telah melakukan disruption Terhadap dirinya sendiri. Jauh sebelum Sebelum revolusi industri 4.0 ini terjadi gitu ya. Karena hanya mereka yang mampu Merubah ketidak Mampu merubah kenyamanan itu menjadi sesuatu Yang challenging Itu sebetulnya Secara tidak disadari Kita telah melakukan proses disruption Pada diri kita sendiri. Dan itu sudah dilakukan Bu Riri Dari setelah tahun yang lalu gitu ya. Kira-kira begitu dengan teman-teman gitu. Dan itu saya kira merupakan hal yang luar biasa bagi menurut saya gitu. Karena istilahnya berani mendogak sesuatu yang baru ya. Dan keluar dari zona nyamannya gitu. Dan hasilnya seperti kita lihat seperti ini sekarang gitu. Jadi sesungguhnya kalau Kalau kita menyadari bahwa perubahan itu terjadi setiap saat gitu ya. Kan kita selalu banyak mendengar bahwa Segala itu berubah kecuali perubahan itu sendiri kan gitu ya. Sering mendengar kata-kata itu. Dan itu benar gitu ya. Sesungguhnya bahwa Apabila kita menyadari makna dari kata-kata itu Maka apabila kita ingin lebih baik Kita sendirilah yang harus melakukan perubahan itu. Jadi kalau saya di istilahnya diajak ngobrol-ngobrol sama Prof Riri Sebetulnya saya karena ingin belajar dari Prof Riri sebetulnya. Bukan sebaliknya. Aduh luar biasa sekali Prof Jody. Terima kasih banyak. Memang yang kita minta remarknya tadi tentang buku Dan apa yang sudah Prof tuliskan yang Terima kasih banyak sekali. Itu mudah-mudahan menjadi awal Sehingga buku ini bisa dibaca ya Prof ya. Bagi terutama generasi muda yang membaca juga. Jadi Kalau kita ini ya Kalau kita merefer kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Riri dari Harvard University Borsan Chan yang waktu itu dia Mengembangkan Blue Ocean Strategy itu Dia akan sebetulnya menjawab Istilahnya hipotesis yang sudah pernah disampaikan Untuk beberapa hal yang lain Bahwa untuk bisa memenangkan Untuk memenangkan sesuatu itu Kita harus menalahkan orang lain. Jadi kompetisi base gitu ya. Jadi saya kira Itu yang kemudian Disanggah oleh Prof. Sam itu Dengan mengatakan bahwa Sesungguhnya Apabila kita ingin menjadi pemenang Maka kita harus mampu Melawan diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya Lawan kita yang real Itu bukan orang lain. Bukan kompetisi dari sini. Kemudian lahirlah tiga Tiga Bisa dibilanglah tiga ini ya Paling tidak tiga hal Yang menjadi kata kunci Kalau kita ingin menjadi pemenang Di era disruption ini. Pertama adalah apa? Pertama adalah Kolaborasi sebetulnya. Nah ini Artinya menumbangkan pendapat sebelumnya Yang mengatakan bahwa Kalau ini menjadi pemenang Harus ada yang kalah Di kompetisi soalnya. Kalau di sini kolaborasi tiga. Win-win solution sebetulnya. Nah Terus yang kedua Ini adalah Yang juga harus kita mampu Itu adalah networking Mengembangkan jejaring. Terus Itu juga satu hal yang Very common sense gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Kita itu Kalau bekerja sendiri Mungkin hasilnya Up to this level gitu. Tapi kalau kita berkolaborasi Dengan pihak lain Bernetworking Dengan pihak lain Mempunyai jaringan Maka sinergi itu Akan menghasilkan Hasil yang jauh lebih bisa. Karena Seperti prof ini Dalam mengambangkan Ui Green Matrix Awalnya mungkin Mungkin hanya Berorientasi pada Sendiri gitu ya Artinya Ui sendiri. Tetapi ketika kemudian Membuka Jaring Buat biasa sekali. Bahkan mungkin Seperti yang disantikan Dalam buku ini Bukunya Profil itu Bahkan Ui Skenifka Katakanlah sekarang Sudah tidak lagi Membiayai gitu ya Biaya itu sudah Datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena sistem jaringan kita Mendukung kita Dan itu sudah menjadi Resursus tersendiri. Nah terus yang ketiga Itu adalah inovasi gitu ya. Jadi kita harus berani Berinovasi Menghasilkan sesuatu yang baru Berpikir out of the box gitu. Nah saya kira Tiga-tiganya ini Memiliki oleh Profili Dalam mengembangkan itu. Walaupun Saya Disadari apa tidak Tapi saya yakin Sadar oleh Profili Memang low-low dressing Saya kira sangat paham Sekali soalnya. Tapi tiga hal itu Setidak-tidaknya Menjadi persyaratan utama Bagaimana kita bisa Mampu survive Menjadi pemenang Dalam kondisi ini. Dan lawannya Itu adalah diri kita sendiri Bukan orang lain Jadi kita tidak Memandang Kata-tidak Kami saya dari Memandang oleh Sebagai saingan tidak. Kita justru Menjadi sebagai Teman gitu ya Sebagai kolaborator Sebagai mitra Yang pada Kondisinya Berusaha untuk Maju bersama gitu. Dan itu Itu esensi yang Saya kira Sangat penting ya Kalau kita Kaitkan di dalam Di dalam Spiritual Karena saya Selain pendekatan Dengan hati Basisnya kita tuh Kalau hati Ya berarti Hal yang kita Anud Kepercayaan yang kita Anud ya Kalau saya musli Misalnya Saya percaya dengan Apa yang diajarkan Di dalam Kur'an dan hadis Misalnya Nah kunci utama kita Sebetulnya memberi Bukan menerima Jadi Ketika kita berkolaborasi Ke orang lain Itu Benar-benar orang lain Pada prinsipnya Keinginan kita Ada memberi manfaat Pada orang lain Dan pada gilirannya Walaupun kita Tidak berharap Mendapatkan Imbalan Atau Katakan Ambalasan yang sama Itu Sudah nusumat Allahnya Sudah hukum Hukum Allah Kita sebetulnya Makanya sebetulnya Kalau di dalam Prinsip Islam Itu adalah Bukan Take and give Tetapi Give and give Kenapa? Give and give Sebab apa? Sebab yang memberi kita Kita take-nya itu Dari Allah aja Karena Allah yang akan Mengaturnya Membuka jalannya Dan itu sudah Saya buktikan gitu ya Dalam perjalanan hidup saya Selama kurang lebih Sekian tahun Saya malu umurnya Lebih tua Tapi gak apa-apa Kenyataannya Jadi artinya Artinya Kan Apa yang kita tanam Itu apa yang kita dapat Gitu ya Itu Sudah jadi Sudah itu Tidak akan pernah Ini Tidak akan pernah Ya Allah tidak akan Memangkinkan di janji Gitu ya Artinya Itu satu hal yang Menurut saya Harus jadi filosofi Hidup kita gitu Menggeri dan menggeri Nanti Allah yang akan Mengembalikannya Gak usah repot Mengembalikannya bukan satu Tapi 700 kali Kira-kira begitu Luar biasa sekali nih Prof Hek Joni Tentang kolaborasi Networking Dan inovasi Tadi Yang mungkin Juga Kalau bisa di Back Kepada pengalaman Prof Joni sendiri Selama ini Mungkin Dalam Memimpin ITS Atau dalam kehidupan Misalnya Prof ya Itu Yang Penting sekali Tiga hal itu Dilakukan Namun juga Menurut Prof Joni Bagaimana Kedepan kira-kira Tiga hal ini Dapat membuat kita Mampu untuk melalui Masa-masa sulit Untuk bisa menjadi Pemenang di era pandemi Disirupsi yang kedua ini Kira-kira Bagaimana Kira-kira Dari learningnya Prof Joni Mungkin tidak ada yang Seburuk ini ya Ini karena 100 tahun sekali ya Dan Baru sekali ini Ada pandemi Yang seperti ini Luar biasanya Di dalam kehidupan kita Tapi Kira-kira Bagaimana pandangan Prof Joni Sebetulnya kan Peristiwa pandemi Seperti ini Akan terjadi Setiap saat Kapan itu Saya membaca Ada WA Di web group Ada orang yang Ngirim Orang India Dia memberi Nasi Kalau sekiranya Kita lahir Di tahun 19-0-0 Kata dia Nah maka Pada saat Periode itu Tahun 19-19 Ya 18-19 Itu kan Terjadi perang dunia Pada saat itu Sekian orang mati Terus pada tahun 2020 Kemudian Itu terjadi Pandemi Di Spanjil Yang 50 orang mati Terus kemudian Tahun 1935 Terjadi Perang dunia Kedua Dan seterusnya Setiap periode itu Sebetulnya ada Masa-masa Dalam tanah putih Pandemi itu Artinya Kondisi-kondisi Seperti ini Sebetulnya Merupakan Hal yang Itu tadi Seperti Disangkir Sesuatu yang Pasti akan terjadi Dan itu Secara bergilir Akan terjadi Kebetulan aja Terjadinya Pada saat ini Pandemi ini Artinya Dalam kondisi Seperti ini Kita sebetulnya Harus siap Dengan berbagai macam Kondisi Bahkan Kalau kita lihat Dari hasil Analisisnya Dulu Pernah Dari WPBP Saya rupa Ada analisis Tentang Negara-negara Di Asia Yang paling Rentan Terhadap Dampak Perubahan Clean Nah Indonesia Termasuk Khususnya Yang nomor satu Artinya Ada tujuh Kota Indonesia Yang rentan Dan itu Di top Top 10 Artinya Semua di Indonesia Mengapa Ini Ini menunjukkan Bahwa Bahwa Dalam kondisi Normal pun Kita sebetulnya Dalam kondisi Yang rentan Dan rentan Sekali Terdapat Bencana Hanya sayang Itu Kita sendiri Tidak sadar Soalnya Kita hidup Seperti Normalnya Sebenarnya Enggak Nah Persiapan Kita dalam Menghadapi Bencana Bencana Ini Sebetulnya Sudah Seharusnya Disiapkan Nah Khusus Jadi Dalam posisi Itu Sebetulnya Artinya Saya cuma ingin Menunjukkan Bahwa kita Sebetulnya Dalam kondisi Yang Sangat rentan Yang Sangat Cuma Kita Tidak sadar Dengan Itu Nah Sekarang Yang Menjadi Persoalan Itu Bagaimana Dalam Menghadapi Kondisi Seperti Itu Dan Kita Tidak Siap Contohnya Dalam Menghadapi Pandemi Sekarang Ini Pun Dari Pimpinan Pimpinan Negara Kita Maupun Rakyatnya Sendiri Sama-sama Tidak Disiklin Disini Ngomong A Prakteknya B Yang Dibawa Disuruh Di rumah Tidak Di rumah Juga Jadi Tidak Tidak Terbiasa Untuk Menjalani Suatu Perubahan Yang Seharusnya Kita Siapkan Termasuk Dalam Menghadapi Kepastian Kepastian Bahwa kita Akan Mati Misalnya Siap Siap Orang Akan Mati Kita Tenang Tenang Tidak Merasa Kita Akan Mati Bahkan Melakukan Segala Macam Cara Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Ingin Kan Seolah Kita Tidak Mati Itu Hanya Hal Yang Menurut saya Berkaitan Dengan Kultur Di Negara Kita Di Negara Kita Sehingga Kalau Kemudian Dikatakan Terus Bagaimana Kira-kira Persiapan Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Terusnya Pendekatan Kita Pendekatan Spiritual Membalikkan Lagi Kepada Esensi Kita Sendiri Sayang Itu Sebetulnya Sayang Itu Justru Seolah Dihindarkan Sekarang Apalagi Kita Sudah Mendengar Adanya Wacaran Perintah Agama Dilakukan Pendidikan Sekolah Itu Suatu Hal Yang Menurut saya Blunder Karena Sesungguhnya Itu Yang Bisa Mengawal Kita Kedepan Itu Dengan Kondisi Yang Penuh Ketidak Pastian Seperti Sekarang Ini Jadi Memperkuat Mental Dan Spiritual Kita Untuk Siap Terus Mempersiapkan Diri Namun Tetap Memperhatikan Semua Perubahan Yang Terjadi Dan Melaksanakannya Mengimplantasikannya Dalam Kehidupan Kita Jadi Disiplin Yang paling penting Betul Maksud saya Itu gini Selama ini Ada Anggapan Bahwa Agama Itu Seolah-olah Menyebabkan Kita Menjadi Terbelakang Padahal Itu Sebetulnya Anggapan Yang Menurut saya Salah Justru Karena Ketidak Mengertian Kita Kepada Agama Itulah Yang Membuat Kita Terbelakang Kita Seolah-olah Menerti Padahal Kita Tidak Menerti Kalau Kita Mempelajari Secara Dalam Apa Yang Diajarkan Di Dalam Pasti Akan Bertolak Belakang Orang Orang Mikirnya Kalau Belajar Agama Nanti Jadi Radikal Menjadi Ekstrimis Itu Sesuatu Yang Sangat Naif Sekali Menurut saya Padahal Di Sisi Lain Perubahan Yang Terjadi Sangat Cepat Sekali Apalagi Dari Bidang IT Elektronik Yang Pada Prinsipnya Sangat Paham Sekali Bahwa Sekarang Benia Itu Hanya Menjadi Satu Titik Belaka Bukan Lagi Satu MPT Yang Besar Sehingga Susah Untuk Dijangkau Kita Kapan Saja Detik Kapan Saja Kita Berhubungan Dengan Siapa Orang Artinya Bahwa Informasi Yang Masuk Itu Tidak Akan Pernah Mampu Dicegah Oleh Pemerintah Setalipun Orang Bisa Memilih Sesukanya Sendiri Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Justru Memilih Apa Yang Boleh Dan Apa Tidak Boleh Termasuk Pelajaran Di Sekolah Kan Lucu Kan Ini Menurut saya Sangat Berkentangan Sekali Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Jadi Itu Yang Tadi Saya Katakan Yang Di Dalam Tiga Hal Tadi Agar Kita Bisa Survive Sebagai Baik Kita Sebagai Personal Individu Maupun Sebagai Organisasi Atau Mungkin Bahkan Senegai Negara Itu Kita Harus Menyadari Bahwa Pertama Kita Kita Kolaboral Sehingga Bisa Kita Sendiri Sendiri Main Potong Tidak Bisa Bahkan Sekarang Masyarakat Sebetulnya Lebih Powerful Dari Pemerintah Pemerintah Mau apa Coba Membanyakan Masyarakat Ini Tidak Bisa Itu Hanya Sekejap Sesat Saja Seolah Mereka Bisa Memuasai Masyarakat Terakhir Tidak Tidak Informasi Mau Dibungkan Tidak Bisa Mereka Bisa Dari Mana Saja Terus Kemudian Yang kedua Berkaitan Dengan Jejaring Jadi Semakin Banyak Kan Kalau Di dalam Ilmu Ekologi Yang Menyebabkan Lingkungan Stabil Itu Adalah Karena Semakin Banyak Biodiversity Artinya Semakin Banyaknya Keagaman Hayati Artinya Semakin Beragam Kultur Semakin Beragam Spesies Semakin Banyak Aneh Yang Bermacam Macam Itu Sebetulnya Masyarakat Semakin Stabil Sekarang Tinggal Bagaimana Kita Mengelolanya Itu Agar Tetap Pada Jalur Yang Ditoleransi Oleh Setiap Orang Sekarang Terjadi Seperti Ada Kondisian Sehingga Yang Satu Adalah Seperti Zaman Bus Selalu Mengatakan Gini If you are not With me You are Against me Jadi Kita Dipokasi Dibukan Pada Fungsi Pro Atau Contra Satu Apa Dua Gitu Nah Ini kan Sebetulnya Tidak Sehat Dalam Proses Pembangunan Selain Selain Kalau Konsentibilitas Biodiversity Atau Keanekaragam Hayatnya Itu Keanekaragamanya Itu Semakin Banyak nah justru itu yang membuat kita kuat nah yang sekarang terjadi seolah-olah itu diputus-putus itu membelah-belah bangsa sebetulnya ini saya ngomong apa ya tapi itu hukum alam sebetulnya yang menurut saya hanya suatu hal yang sangat logis gitu ya kalau kita bagi seorang akademisi seperti kita ini kita berpikir itu analisis yang menjadi kita tidak menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima karena adanya kepentingan yang dibelak-belakkan karena kepentingan sesaat itu tapi kalau misalnya kita bermikir real, natural artinya penuh murni berdasarkan hubungan yang memang terjadi secara alam di alam, hukum alamnya memang begitu dan kesetidakseimbangan kan terjadi karena adanya disrupsi yang melanggar apa yang sistem yang sedang berlangsung kan dan secara prinsip nanti lingkungan akan melakukan proses penyembuhan diri recovery sehingga kemudian timbul keselimbangan baru kan begitu dalam hukum alamnya tapi kan seperti sekarang terjadi perubahan teknologi dalam bidang IT sehingga menyebabkan terjadinya revolusi industri 4.0 itu kan nanti juga akan terjadi penyeimbangan diri yang kemudian akan terjadi new normal kembali karena pandemi ini jadi ilmu yang kita pelajaran basic ilmu basic dalam pelajaran ekologi itu itu sudah menjadi pembelajaran yang baku dan itu berlaku untuk apapun dalam kondisi apapun sebetulnya karena itu hukum alamnya begitu jadi saya setuju sekali Prof bahwa dengan adanya disruption ini akan ada keseimbangan baru termasuk juga mungkin karena kita di kampus ya Prof kita mungkin tidak bisa kembali lagi 100% 100% luring dulu di kampus karena sekarang sudah terbiasa semua berhubungan nah ini kan juga akan berhubungan dengan seluruh tatanan jadi di reinstall lagi nih semuanya sedang membuat SOP baru bagaimana sehingga semuanya bisa berjalan semua kredit bisa tetap diambil gitu ya semua apa hasil-hasil achievement bisa tetap dipantau gitu menurut Prof Joni bagaimana generasi muda perlu untuk menghadapi ini ke depan Prof di samping tadi spiritualism dan kemudian mental dan kemudian keseimbangan emosi ya keseimbangan untuk mencapai keseimbangan antara hal itu mungkin gimana kan sebetulnya yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada kita itu sebetulnya lebih ke arah karena adanya perkembangan teknologi dalam pengertian ini fisik sebetulnya dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi fisik itu yang terjadi tapi yang tidak kita boleh lupakan bahwa secara prinsip sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada dua entiti entiti pertama fisik kita sebagai manusia entiti kedua adalah ruh sebetulnya nah dalam kondisi kapan dalam kondisi kapanpun ruh itu tetap sama manusia purba dan manusia sekarang itu entitasnya itu sama artinya masih masih yang ruh itu masih mempunyai sifat yang yang sama dengan sifat ketika zaman purba dulu hanya karena teknologinya yang berbeda saja lingkungan yang berbeda saja yang membuat kita seolah-olah beda padahal tidak kenapa? karena by design Allah itu sudah menciptakan kita dengan memberikan ruh pada kita yang dilengkapi oleh nafsu nafsunya itu ada kurang lebih tiga yang pertama itu nafsu lawamah lawamah itu nafsu yang membuat manusia selalu menyesali dirinya sendiri misalnya ketika kita melakukan sombong kemudian melecehkan orang dengki iri itu sebetulnya nafsu lawamah karena setelah kita mengikuti nafsu itu biasanya kita merasa menyesal ada lagi nafsu amarah nafsu amarah itu nafsu yang membuat manusia itu semakin gamas atau semakin buas daripada hewan sekalipun bahkan lebih jin lebih jin daripada jin mungkin gitu ya kalau menyesal amarah sama terus yang ketiga itu nafsu lawamah gitu ya nafsu mutmainah nafsu yang tenang nafsu yang ini yang sebetulnya yang sempurna itu nafsu yang yang seharusnya kita pelihara agar kita tidak dipengaruhi oleh kondisi itu nah yang harusnya dalam dalam kondisi itu mengapa saya katakan agama itu tidak bisa dihilangkan gitu ya karena apa karena mendidik ruh bukan mendidik fisiknya pendidikan yang kita alami sekarang ini gitu ya itu kan tidak mendidik ruhnya padahal undang-undang kita mengatakan bahwa kita mendidik manusia itu untuk menjadi lebih baik bertakwa kenyataannya lulusan S3 itu tidak lebih baik moral atau akhlaknya daripada S1 atau S1 tidak lebih baik dari S1 jadi artinya pendidikan tidak menjamin nah makna yang ingin saya sampaikan itu gini ya artinya ruh itu harus tetap dikawal gitu ya agar bisa tahan terhadap perubahan teknologi yang terjadi jadi otak tetap kita harus latih karena itu fisik gitu ya harus kita latih agar bisa beradaptasi dengan kondisi perkembangan teknologi yang terkini gitu ya sehingga kita bisa surpar sebagai bangsa gitu ya karena kita adaptif terhadap perkembangan teknologi tapi kalau tidak disertai dengan mentalitas atau ahlak yang baik ya ruh yang baik maka yang terjadi adalah kita akan menjadi atau ruh akan menjadi budaknya kita gitu tidak sebaliknya harusnya yang benar itu adalah ruh itu menjadi tuannya kita jadi artinya fisik kita manusia itu menjadi budaknya ruh kenapa? karena ruh itu dibimbing oleh Allah dibimbing oleh agama sebetulnya gitu apa yang baik apa yang benar dan seterusnya nah kalau kondisinya terbalik ya maka itu seperti saya bilang nafsu itu yang akan lebih berperang sehingga apa? kita lebih banyak menindas orang lain gitu ya ketika kita menguasai teknologi akibatnya itu digunakan untuk sesuatu yang justru memberikan bencana pada yang lain dan merugikan orang lain dan seterusnya lah gitu tapi maksud saya ingin katakan di sini ya perubahan itu pasti akan terus berlangsung tetapi secara perubahan itu hanya perubahan fisik sebetulnya dan sebagai manusia karena kita diberi akal pasti kita bisa melakukan proses adaptasi melalui pendidikan tapi justru yang harus kita siapkan adalah cara kita untuk mengimbanginya agar kita menjadi manusia yang secara prinsip bisa memberikan kebaikan kebermanfaat bukan sebaliknya sebab kalau misalnya kita tidak dikawal oleh rungu yang baik kita tuh bisa jadi monster bisa lebih jahat daripada binatang lebih tega yang merenaknya sesemuanya yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri udah gitu mau apa padahal dia mau mati setelah itu nah jadi ini yang ingin saya katakan pertama yang ingin saya sampaikan perubahan yang terjadi sebenarnya perubahan fisik saja dan itu pendekatannya adalah teknologi pengetahuan yang kita hadapi science and technology yang harus kita kembali itu harus wajib tapi pengembangan teknologi tanpa disertai dengan rung yang bisa mengawalnya dengan baik itu ibarat seperti Einstein bilang apa namanya itu pengetahuan tanpa agama rungu atau agama tanpa pengetahuan buta gitu ya kurang lebih begitu tapi intinya saling melengkapi gitu ya nah ini yang ingin saya sampaikan ya bahwa membangun manusia yang civilized people itu sebetulnya dua-duanya harus dilengkapi sekarang sekarang gini lah misalnya secara sedangkan yang profil ini sudah bisa dikatakan orang yang sukses gitu ya mampu membawa rugi sampai level seperti sekarang ini bisa ngatur noitor-noitor sebelumnya semua ngurut sama profil ini disuruh bikin ini boleh lubah sekarang atau boleh tapi itu kesuksesan yang dimiliki itu kalau profil itu tidak siap secara mental orang kan lihatnya cuma dari luar wah hebatnya gini-gini tapi kalau misalnya profil itu tidak kuat secara mental justru itu akan mendapatkan membawa bersama jadi kesuksesan dan bencana itu itu dua sisi lain yang sangat tipis sekali kalau kita tidak siap justru capean kita lah itu justru menelatin kebencanaan jadi kan banyak lah kita intinya kurang apa sih orang ini kaya-aya sudah menjadi build-yarder sebetanya kok mati bunuh diri dan banyak lah gitu ya akhirnya kan secara mental ini tidak siap betul jadi untuk sukses jadi sukses kita harus siap secara mental untuk menjadi orang besar negara besar kita juga harus siap secara mental tidak tidak ujuk-ujuk karena nanti bencana yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak mengendanginya dengan baik jadi kalau dari satu sisi saya sangat menyesahkan bahwa pemerintah seorang Allah merasa bahwa agama itu justru menjadi penghalang sehingga ada kuat sana untuk menghilangkan itu saya kira pemerintahan yang naif sekali kekanak-anakan kalau tidak berpikir panjang sebab pembangunan manusia itu pada prinsipnya manusia pada waktu zaman Adam dulu katakanlah dengan manusia zaman sekarang rumah itu sama nafsunya sama katakanlah ya katakanlah kalau kita melihat orang tua kita dulu kan perasaan orang tua kita tua sekali gitu dunia nya berbeda dengan kita tapi ketika dia berkumpul ketika dia orang tua kita berkumpul dengan teman-teman seangkatannya waktu SD maka mereka akan berubah jadi seperti anak-anak lagi kenapa karena jiwa itu tidak akan pernah tua jiwa itu akan tetap dan jiwa kalau jiwa roh maksudnya roh ya roh itu tidak akan pernah berubah nah dia itu akan terus ketika kita mati pun katakan roh itu tidak mati sebetulnya yang mati itu kan fisiknya rohnya itu kembali lagi kepada yang memiliki tapi tidak mati dia kembali dan kita pertanggung jawabannya nanti kira-kira seperti itu ya luar biasa ini nafsu mutmainah ini ya Pak Prof nah itu yang kita ingin di awal-awal COVID-19 mulai itu udah kita lihat orang sudah tidak memerlukan branded tas branded baju lagi tidak ada yang diperlukan mulai menanam di rumah mulai melihat kehidupan itu muncul nah ini mungkin sebenarnya momentum untuk bisa mencapai sesuatu society yang lebih baik yang lebih menuju kesempurnaan dan mengurangi tadi apa dua hal dua bentuk nafsu-nafsu yang tadi disebutkan oleh Prof. Joni kira-kira dalam kehidupan kita kita bisa melihat nggak situasi ini bisa terwujud di banyak orang gitu ya Prof atau masih kita ada perlu disrupsi lagi sehingga sebenarnya semuanya kita sudah sepakat dari awal bahwa agama itu sangat penting untuk memberi kekuatan karena kita tidak merasa apa-apa waktu menghadapi virus COVID pertama kali kita sudah tahu bahwa kita tidak ada artinya gitu gitu Prof. Joni ya memang kalau kita lihat dari perjalanan kita ya khususnya yang membuat kebijakan dari sejak timbulnya masalah COVID ini bahkan itu sejak awal Februari sesungguhnya kan kita tuh seolah-olah tidak tidak yakin bahwa itu tuh akan terjadi di Indonesia gitu ya bahkan dijadikan seolah anekdot gitu yang mainan bahkan oleh pimpinan negara kita sendiri sampai kemudian secara perlahan itu kemudian meningkat sampai itu pun masih belum menyadari bahkan kemudian diberlakukan new normal ada faktanya yang kemudian terjadi bahwa prosesnya terus menaik gitu ya menajak terus soalnya kita tidak mau berbasis kepada ini gitu berbasis kepada fakta dan data gitu ya sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak mencerminkan bahwa mereka tuh pah bukan paham ya saya nanti sok-sok menggurui cuma yang saya ingin tidak seolah-olah tidak memberi memberi kesan kepada kita bahwa mereka tuh menghadapi ini secara serius walaupun tentunya pasti antar simu kalau dikatakan juga serius tapi tingkat keseriusan yang dihadapi mereka tuh menurut saya tidak benar-benar meyakini bahwa sedang terjadi pandemi yang dampaknya itu luar biasa mereka nganggap paling ini seolah-olah jadi kita melakukan trial and error sebetulnya sehingga tidak 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 mustahil kalau proses recovery-nya di Indonesia akan berjalan secara panjang jadi yang tadi disampaikan Prof. Lee apa ini menjadi momentum untuk menjadi starting point gitu ya di satu sisi saya mengatakan itu iya tetapi dalam proses pelaksanaannya karena jalan dalam mesikapnya kita tidak tidak dengan hati tidak total akibatnya proses untuk menjadi starting point itu delay terus ini kira-kira sampai akhirnya jrek baru sadar kalau saya bilang ada ketakutan dari pemerintah bahwa ekonomi tidak jalan padahal sebetulnya ini kalau mau jujur ya dulu waktu tahun 1999 ketika kita terjadi proses reformasi terus pada saat yang bersamaan juga terjadi krisis moneter itu ingat gak Indonesia itu LC-nya itu tidak dipercaya di luar negeri sehingga kita tidak bisa melakukan proses export barang nilai berupiah kita jatuh dalam itu hampir 20 ribu kayaknya gitu pokoknya udah habis-habisan kita sampai diduga negara kita bangkrut lah karena kita tidak bisa melakukan perjalanan luar negeri dan perjalanan apa perdagangan luar negeri dan seterusnya tapi yang luar biasa apa dalam komisi seperti itu pemerintahnya istilahnya tidak berdaya masyarakat bisa survive bahkan bahkan waktu kemudian itu tahun 1999 kemudian waktu terjadi kasus Madoff yang di apa di Amerika itu terjadi sehingga ada kasus kasus apa yang saya lupa itu tahun 2009 apa apa ya itu ada satu pialang yang memang besar sekali terus dia tuh ternyata melakukan manipulasi dan ketahuan terus akhirnya drop semua semua bola hancur-hancuran waktu itu nah yang waktu itu terjadi kita tuh ada blessing guys karena ketika kita 99 terus sampai berjalan beberapa tahun ke depan kita tidak dipercaya untuk melakukan perdagangan dengan menggunakan LC kita akibatnya hampir semua perdagangan dilakukan secara secara itu ya di negara kita sendiri gitu muter di ekonominya jadi seperti ekonomi tertutup di dalam negeri kita tapi ketika ketika terjadi proses tahun 99 eh 2009 2009 saya ingat saya itu hampir semua orang-orang yang ini runtuh gitu ya rontok gitu karena masalahnya semua kan sebab dijam meminjam perdagangan di dunia dengan menggunakan LC itu rontok Indonesia bertahan dengan pertumbuhan ekonomi 60% gitu ya waktu itu bahkan Singapura pun waktu itu kami mengatakan masyid kita tergantung Indonesia karena banyaknya Indonesia yang belajar ke sana karena kita mangur gitu ya karena kita tidak terbebani dengan kondisi kewajiban hutang seperti yang terjadi di negara-negara lain nah jadi maksud saya tuh gini pemerintah sekarang tuh seolah-olah merasa ketakutan sekali bahwa dari sisi ekonomi rumput sebetulnya kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita yang menjadi penguasa ekonomi kan sebetulnya lantan-lantan kutip guys berat cuma berapa persen dari masyarakat Indonesia mungkin kalau misalnya benar-benar runtuh mereka yang runtuh sebetulnya tapi masyarakat tuh tidak maksudnya pasti bisa mengatasi mengatasi itu dengan sistem yang sudah berjalan dengan pengalaman dulu 1999 itu jadi secara ekonomi sebenarnya kita mampu bertahan nah sayangnya pengalaman itu dan kebersamaan yang seperti itu itu sekarang itu justru tidak dimanfaatkan gitu ya bahwa sekarang istilahnya pemerintah lebih lebih kalau boleh dibilang itu lebih khawatir yang besar-besar itu yang amruk sehingga banyak yang besar-besar itu justru yang dibantu kalau kita lihat dari ininya sedangkan yang menengah ke bawah dibiarkan ke olah-olah begitu walaupun dalam proses perjalanan kita juga sudah banyak mendapat yang dibawah pun ikut dibantu tapi kalau kita bicara lebih positif sebetulnya tetap masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang besar itu karena memang yang sedikit sedikit yang kecil banyak jadi saya tidak tahu maksud saya itu begini kenapa saya mengatakan ini saya ingin berbagi pemikirannya bahwa kekhawatiran ekonomi runtuh akibat pandemi itu mungkin itu hanya hanya ilusi kalau pun benar itu mungkin hanya sesaat kita bisa pulih kembali dalam waktu cepat selama kondisi di negara kita itu solid itu yang menurut saya justru dalam kondisi sulit ini seharusnya kebersamaan yang diperlukan karena walaupun masyarakat itu secara prinsip kita di bawah rata-rata negara-negara maju tetangga kita tetapi mereka mempunyai daya tahan yang luar biasa kita sudah terbiasa kekurangan kita sudah biasa tertekan gitu ya sudah biasa di itu ya under pressure kan pernah kan profil ini mungkin sudah tahu juga pernah kan dilakukan survei tentang masalah indeks kebahagiaan kita pernah jadi salah satu negara paling bahagia di dunia padahal kondisi pas-pasan hidupnya ketekan jadi kenapa pemerintah kita tidak melihat dari variable ini bahwa itu aset terbesar yang dimiliki karena dukungan rakyat itu jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan ekonomi pada sebagian golongan yang sesungguhnya mungkin hanya ilusi seperti saya bilang saya bukan ahli itu tapi saya hanya belajar dari pengalaman ketika kita mengalami krisis pada saat zaman reformasi dan bersamaan juga terjadi krisis momenten waktu itu kok kita bisa sampai ternyata kemampuan masyarakat kalau bisa dibilang tuh resiliensinya masyarakat itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kita duka nah itu sebetulnya aset terbesar harusnya menurut saya pemerintah justru memperhatikan masyarakat yang kecil itu daripada yang besar tetapi sesungguhnya ilusi lah gitu ya kenapa saya katakan ilusi kan kita dulu waktu jaman 98 itu itu juga dilakukan oleh pemerintah jadi beberapa beberapa pungsan-pungsan besar itu pengelukeran kita itu dibantu dengan dana BLB itu gitu ya tapi yang kemudian terjadi yang mana dananya itu kan diinvestasikan di luar nggak balik lagi ke sini gitu nah itu banyak asus nah tapi saya saya jadi jadi agak menyesalkan kondisi ini jadi maksud saya itu dalam kondisi sekarang ketika pandemi itu kenapa tidak lebih fokus kepada memulihkan kondisi pandemi itu gitu ya kan yang menjadi kata kunci kita itu karena jumlah sampel yang diperiksa itu terlalu sedikit sehingga kita tidak bisa secara mampu membuat kebijakan dalam mengatasi atau memerangi pandemi ini karena kita tidak tahu mana sakit maksudnya dikutup misalnya disana ada disana walaupun datanya nggak ada kok gitu ya maksudnya bukan datanya nggak ada datanya kurang gitu ya kalau dilihat dari rasio penduduk nah akibatnya nggak heran kalau dari segi rasio Indonesia mempunyai mempunyai data mempunyai rekod sebagai negara dengan jumlah kematian dokter per-penduduk yang paling besar di dunia kan ini sangat sayang sekali ya kita kehilangan sekian puluh atau ratus dokter yang proses pendidikannya tuh memakan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa memulihkan lagi gitu itulah kira-kira yang mungkin jadi kesana kemari ya tapi yaudah jadi kemana-mana iya betul Prof jadi kalau saya setuju sekali bahwa sekarang ini memang keseimbangan itu dari awal memang sudah didiskusikan ya bahkan kami di UI sendiri awal-awal pandemi itu yang fakultas kedokteran terutama sudah bilang ini sangat perlu diperhatikan sekali sedangkan di pihak lain yang dari ekonomi misalnya itu menganggap bahwa ini kita jangan sampai terjerembab ke masalah yang lebih dalam lagi jadi keseimbangan ini memang sekarang yang sedang dibangun dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat bahwa ternyata masyarakat kita cukup kuat gitu untuk menghadapi kesulitan di tahun di waktu reformasi di waktu ekson masalah depresi ekonomi gitu ya jadi mudah-mudahan ini bisa terlalui dengan baik mahasiswa kita bisa dan student bisa tetap sekolah gitu ya dan dengan terus belajar ya dengan berbagai cara dan ternyata guru-guru dan dosen memang cepat juga berodetapsi dengan kondisi yang baru ya jadi kita alhamdulillah mungkin mudah-mudahan pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat ini cepat untuk mengatasi terutama saya tahu sendiri di Surabaya parah sekali ya keadaannya ya Prof ya jadi mudah-mudahan itu bisa terlewati juga karena pemerintah juga kan sangat concern dengan masyarakatnya ya jadi terlihat seperti Bu Risma ya yang waktu itu kita datangin semua ini ke rumah baik Prof jadi saya sangat berterima kasih sekali ini cerita learning journey yang diaksikan oleh Prof Johnny atau mungkin bisa di summary Prof kira-kira apa yang pesan yang perlu diberikan begini Bu yang ingin saya sampaikan pertama ya bahwa tadi seperti saya bilang pandemi bencana itu sebetulnya sesuatu keniscayaan yang pasti akan terjadi setiap saat dalam setiap periode jadi sebetulnya kita harus siap dengan itu nah tinggal yang penting bagi kita bagaimana kita melakukan proses penyiapan diri agar kita mampu beradaptasi dan melakukan survive melakukan tindakan yang penyelamatan nah tadi sudah saya katakan di dalam era disrupsi seperti sekarang itu paling tidak ada tiga hal yang yang apa namanya itu harus dilakukan bahkan kalau waktu saya diskusi dengan warga Jawa Timur itu menurutnya dia bilang empat satu lagi tambahannya jadi pertama itu tadi ya kolaborasi kemudian networking terus keempat inovasi nah kalau kata itu tuh nomor tiga nomor empat kata Pak Edno Dandak itu pak entrepreneurship katanya oh ya benar juga ya jadi saya pikir itu sesuatu hal yang perlu nah empat-empat hal ini itu yang harus kita coba tanam gitu ya kepada setiap insan yang yang berusaha dengan pembuat kebijakan sesungguhnya jadi kalau sekarang masih melihat proses perjalanan pembangunan itu melalui berbasis kompetensi apa ya berbasis kompetensi berbasis kompetisi persaingan itu ketinggalan zaman itu zaman dulu sudah jadi yang kita perlukan orang-orang seperti Prof. Wewe itu yang banyak yang bisa menggabungkan empat hal tadi itu secara terintegrasi dulu kalau misalnya saya masih rektor dan kalau kita seperti di Malaysia itu Prof. Wewe udah saya bajak gitu dulu karena saya suka menunjukkan bahwa ini yang seperti ini yang saya perlukan gitu karena karena seperti kata Bung Karno itu beri saya 10 pemuda saya akan muda berat sebenarnya tidak perlu banyak-banyak gitu ya hanya ada orang-orang yang bisa menjadi pelopor untuk bisa mengembangkan itu dan meyakinkan orang lain gitu itu yang saya kira orang-orang seperti itu leadership seperti ini yang diperlukan saat ini yang sekarang kita lihat itu kita terombang-ambing dengan kondisi yang tidak jelas karena apa? karena tidak paham bahwa untuk mengatasi itu sebetulnya tidak-tidaknya empat memang itu dikatanan organisasi sebetulnya tetapi kalau kita melihat dalam skala global dan saya tadi sudah menggabungkannya dengan pemahaman dari Sunatullah yang saya mengatur pada ekologi itu sebetulnya sesuatu yang saya memang seperti itu hanya perubahan perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi itu tidak terjadi kenapa? karena apa yang menjadi sistem yang seharusnya dijalankan itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang akhirnya merubah apa yang seharusnya terjadi itu gara-gara itu kenapa itu bisa terjadi? karena itulah masalah nafsu nafsu yang ada di benak setiap orang setiap manusia itu sebabnya makanya saya mengatakan untuk bisa melakukan perubahan secara sistematis dengan menerapkan empat hal tersebut apalagi pembangunan bangsa maka pendampingan pendewasaan pendidikan terhadap ruh itu itu diperlukan dan itu apa yang menjadi pendidikan ruh selain dari agama apalagi karena kita umat beragama itu yang menjadi kebenaran absolut jadi secara prinsip sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini membangun bangsa itu tidak hanya dilihat dari satu demikator saja ekonomi kita tuh menjadi materialis sekali kalau begitu kita menjadi orang yang kaya dan kosong suatu saat kita bunuh diri kira-kira begitu tapi harus dua-duanya karena untuk menjadi sukses itu juga butuh persiapan mental tidak bisa kita sukses secara materi tapi kosong duanya enggak nanti dia akan akan mengalami apa terang batin gitu ya karena secara prinsip batin itu tetap sama ruh itu tetap sama dari dulu sampai sekarang dan bisa menyebabkan bencana justru jadi secara prinsip mungkin begitu ruh ini wah biasa sekali ini pembicaraan sore bincang-bincang yang mungkin akan kita pikirkan apalagi yang perlu dilakukan setelah ini terutama untuk menggiring tadi mencapai society yang mutmainah tadi yang mungkin seru banget itu kalau menurut saya yang diidam-idamkan ya Prof dan mampu untuk melalui semua disruption yang kita lewati sekarang kita bersama Prof Jonny Permana Rektor ITS Jonny Hermana Rektor ITS 2014-2019 baik Prof Jonny terima kasih banyak atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat terutama untuk membahas tadi di awal Prof sudah membahas tentang buku My Learning Journey ini mungkin nanti kita akan lebih gali lagi tentang perjalanan kita masing-masing mungkin sehingga tadi untuk mencapai society yang damai stabil kemudian secara yang diperkirakan tahun 2035 2045 mencapai Indonesia emas itu bisa tercapai walaupun dengan semua permasalahan sekarang ini Prof boleh namanya sedikit itu ya itu tadi saya bilang orang asing dalam hal ini melalui Pricewater Coopers kan dulu mereka meramalkan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia by 2050 tapi kita sendiri seolah-olah tidak yakin atau tidak yakin dengan itu akibatnya kita seolah-olah tidak mau menyiapkan itu secara baik akibatnya boleh saja itu nanti jadi meleset padahal di sisi lain orang sendiri melihat kita punya potensi yang besar kita sendiri tidak melihatnya kan seolah-olah lucu ya 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 Prof jadi ini mungkin terjadi di seluruh sektor mudah-mudahan dengan banyak yang sadar bahwa kita mampu untuk melalui semua ini karena semua komponen bangsa sebenarnya siap dan masyarakatlah yang berada di frontier ya untuk dapat memenangkan era yang penuh dengan tantangan ini terima kasih banyak Prof Joni atas pincang-pincangnya hari ini selamat sore sebentar dulu ya Prof ya terima kasih Prof Joni ya masukkan dulu ya baik terima kasih Prof Joni tadi ngomorongnya asik sekali mudah-mudahan semua yang kita kerjakan bermanfaat Prof ya amin bunah-mudahan darah kemudahan berarti lebih Voltan ini yang kemudahan sampai jumpa di kata-kata dikintas sebuah gagal